Apa pesan pada sore hari ini yang kami sampaikan pada teman-teman sekalian Sore hari ini kami sampaikan pada teman-teman sekalian tentang pentingnya menjaga diri dari godaan setan atas nama cinta Godaan setan atas nama cinta Saya ingatkan pada teman-teman sekalian bahwa yang namanya maksiat kecil Kita tidak bisa memandang enteng Maksiat kecil bisa menarik manusia untuk melakukan kemaksiatan yang sangat besar Sekali kita bermaksiat kecil saja bagaikan kita masuk dalam sebuah lingkaran yang hitam Yang lingkaran hitam itu akan terus menarik kita sedalam-dalamnya Makin dalam kita masuk Maka akan makin gelap sampai kita lupa pada hakikat diri sesungguhnya Sampai kita lupa pada proses hijrah kita Sampai kita merasakan bahwa proses hijrah itu berat Itulah kerja setan Maka kalau kita hari ini melakukan kemaksiatan kecil Maka saya selalu mengingatkan pada teman-teman sekalian Kita bagaikan masuk dalam lingkaran setan Berawal dari mana? Berawal dari kemaksiatan kecil Kemudian kita ditarik dalam kemaksiatan yang sangat besar Dari hal yang kita anggap mungkin sepele saja Tapi ingatlah bahwa yang sepele itu bisa merusak keimanan kita Berawal dari hal-hal yang mungkin kita anggap ini bukan kemaksiatan Tapi ingatlah itu hanyalah tipu daya setan Dalam hal strateginya untuk melalaikan manusia Sehingga begitu banyak manusia-manusia yang menikmati maksiat Dia tidak sadar berjuang dalam kemaksiatan Membanting tulang sampai dia memeros keringat Tapi dia tidak sadar bahwa apa yang dia lakukan itu Sebuah kemaksiatan yang dianggapnya sebagai kebenaran Atau dia tidak sadar bahwa apa yang dia lakukan itu adalah Sebuah kesalahan atau kemaksiatan Ini memang geraknya setan perlahan-lahan Dia membisikkan hawan langsung Misalnya berawal dari cet-cet antar lawan jenis yang tidak penting Mulai dari ingatin hari ini kamu jangan lupa makan ya Hari ini kamu jangan lupa pergi di sekolah ya Hari ini kamu jangan lupa pergi di kampus ya Jangan lupa tidur ya Kemudian setelah itu setan terus membisikkan keindahan-keindahan Antar lawan jenis Mulai antar lawan jenis mengirimkan simbol-simbol Simbol senyum Kemudian mulai perang simbol lagi antar lawan jenis Mengirimkan misalnya foto-foto pribadi Sampai tidak sadar antar keduanya saling memperlihatkan aurat Semuanya berawal dari mana? Semuanya berawal dari godaan setan Makanya kita tidak bisa bermain-main dengan kemaksiatan kecil Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengingatkan Setan itu selalu memberikan janji-janji pada manusia Memberikan iming-iming pada manusia Padahal yang dia berikan setan pada manusia itu adalah Hanyalah tipu daya Setan itu memberikan tipu daya pada manusia Terlihat indah Terlihat kayaknya nikmat Saat kita chat-chat terhadap lawan jenis Kayaknya enak Kita tidak sadar sampai larut malam Saat kita telepon-teleponan Kita tidak sadar sampai larut malam Saat kita ngomong dengan dia Itu kita tidak sadar Bahwa Waktu kita sudah habis berjam-jam Makanya untuk ngomong dengan dia Kita tidak sadar bahwa kita itu sudah dekat dengan dia Sampai kita tidak sadar melakukan kemaksiatan yang besar Itulah kerjanya setan Setan selalu bangkitkan angan-angan kosong Membangkitkan pikiran-pikiran buru kita Membisikkan was-was dalam diri kita Sampai ingatlah wahai teman-teman sekalian Kita melupakan Bahwa apa yang kita lakukan itu kemaksiatan Kita menikmati kemaksiatan itu Dan inilah strategi setan yang sering kita lihat Saya sudah mengatakan Ada sebuah strategi setan dalam dunia pacaran Yang membuat tindakan kriminalitas di Indonesia itu meningkat Berawal dari mana Berawal dari pacaran Kemudian setan terus membisikkan Saya bisa buktikan Dan saya pernah mengumpulkan data Kasus-kasus kemunuhan Yang berawal dari dunia pacaran Saya ingatkan betapa kotornya bisikan setan Betapa bahayanya bisikan setan yang membuat Atau membisikkan manusia untuk bermaksiat Sampai kemaksiatan itu yang kita anggap kecil Melakukan kemaksiatan yang besar separah-parahnya Saya akan berikan contoh kasus yang ada di pekan baru Di pekan baru Wanitanya hamil Pacarnya diminta untuk mengguburkan kandungannya Ternyata wanitanya gak mau Wanitanya gak mau Laki-lakinya maksa Ketika maksa Pacarnya diajak pergi ke hutan Ketika pergi ke hutan Wanitanya diceki ke lehernya Saat diceki ke lehernya Ternyata wanitanya gak mati Setan menggoda lagi Melakukan kemaksiatan yang lebih parah Apa? Membakar pacarnya hidup-hidup Allah saja itu melarang membunuh binatang Dengan cara bakar hidup-hidup Tapi berawal dari pacaran Setan bisa membisikkan manusia Untuk melakukan kemaksiatan Yang tidak dikenal dalam dunia binatang Manusia dibakar hidup-hidup Kita akan sering melihat kasus Seperti yang ada kemarin di kendari Pacarnya dibakar hidup-hidup Peran-peran mana? Dari pacar Bro Setan itu sangat pintar Untuk menggoda manusia Setan itu sangat hebat Menggoda manusia Kita sering menyaksikan Teman-teman sekalian Kalau hawa nafsunya Laki-laki sudah diubun-ubun Jika dengan cara baik-baik Tidak bisa Maka setan akan menggoda Bagaimana dia melakukan Dengan cara yang kasar Ingatlah kasus yang ada di tanggarang Diajak berhubungan badan pacarnya Ternyata dia gak mau Akhirnya pacul pun bisa bertindak Laki-laki mengambil gagang pacul Mengajak tiga temannya Dan pada malam itu juga Memperkosa pacarnya Lalu masukkan gagang pacul Di kemaluannya Hingga tembus di paru-parunya Setan itu pintar Makanya kenapa kita terus mengkampanyekan Agar generasi muda hari ini Menjauhi budaya rusak pacaran Jangan coba-coba terjun Dalam dunia pacaran Termasuk mendekati Atau cercet yang tidak penting Ini kita sering agak sepalah Padahal itu cuma bisikan setan Perintah Allah Itu lebih mendekat Lebih bagus Daripada Walat tak alu zina Jangan melakukan zina Kenapa Allah itu tahu Setan untuk menggoda manusia Setan tidak pernah menyuruh manusia Kamu silakan berzina Kamu silakan mencuri Kamu silakan korupsi Kamu silakan membunuh Setan tidak pernah menyuruh Seperti itu kawan Setan itu menyuruh perlahan-lahan Makanya perintah Allah Walat tak alu zina Jangan mendekati zina Bukan Walat tak alu zina Jangan melakukan zina Karena setan tahu Mempunyai langkah-langkah Untuk Mengajak manusia bermaksiat Agar kelak menjadi temannya Dia dinilakan Maka saya selalu ingatkan Teman-teman sekalian Dalam acara seminar Dalam acara training Dalam acara tablik akbar Termasuk melalui sosial media kami Selalu mengingatkan secara rutin Dalam kitab saksiat Islamnya jelit satu Kalau tidak salah jelit dua Dikatakan Sekta Kiuddin Anabani Dalam kitab itu mengatakan bahwa Manusia itu bermaksiat Penyebabnya itu cuma tiga Ingat cuma tiga Yang pertama Dia tidak tahu Bahwa apa yang dia lakukan Itu maksiat Contoh Dia belum tahu Bahwa pacaran itu dosa Atau dia rekayasa Jadi pacaran islami Pacaran sehat Pacaran hingga sempurna Dan sebagainya Yang kedua Dia sudah tahu Bahwa itu Maksiat Tapi dia tidak mampu Mengendalikan Hawa nafsunya Yang ketiga Inilah Poin Yang kita bahas pada hari ini Yaitu Dia sudah tahu Bahwa itu maksiat Tapi Tidak mampu Menahan Godaan Setan Inilah kerja setan Teman-teman sekalian Menggoda manusia Supaya terjun Dalam kemaksiatan Menggoda manusia Agar manusia Melakukan kemaksiatan Kemaksiatan kecil Tapi dia tidak sadar Setan akan menarik kita Sampai Kita masuk Dalam lingkaran Dalam lingkaran Yang Hitam Dan makin Kedalam Makin gelap Setan akan terus Menggoda kita Untuk apa Untuk menjadi Teman dia Di neraka Maka hati-hati Laku dan setan Jangan menganggap Saya itu sudah tahu Mana yang baik Dan mana yang buruk Jangan kau berpikiran Saya itu sudah Kuat imannya Jangan engkau Berpikiran Saya itu Insya Allah Bisa menjaga diri Dalam pacaran Atau hubungan Tanpa status Atau teman Tapi mesra Jangan berpikir Seperti itu Hai kawan-kawan sekalian Setan itu Sudah berpengalaman Menjadi orang yang Paling baik Sejagat alam ini Setan itu Sudah berpengalaman Menjadi orang yang Paling baik Lebih baik Dari manusia Setan itu Sudah menjadi Sudah berpengalaman Menjadi orang yang Paling baik Bahkan lebih baik Daripada Malaikan Tapi setan itu Dia tidak mampu Menah dirinya Terkait Rasa sombongnya Maka menggoda Anda yang mengatakan Saya itu Sudah baik Saya itu Sudah soleh Kita itu Sudah mengerti Mana yang baik Dan mana yang buruk Atau ada Seorang Ada seorang Orang tua Seorang kakak Yang membiarkan Anaknya berpacaran Yang membiarkan Adanya berpacaran Yang membiarkan Keponakannya berpacaran Dengan alasan apa? Dengan alasan Mereka sudah mengerti Mana yang baik Dan mana yang buruk Waspadalah Waspadalah Wahai generasi Generasi muda Saya ingatkan Pada orang tua Orang tua Saya ingatkan Pada anda Yang mempunyai adik Saya ingatkan Pada anda Yang mempunyai Keponakan Keponakan Setan itu pintar Jagalah Keponakan anda Jagalah Anak anda Jagalah Ada adik anda Jangan berpikir Anak anda Sudah dewasa Sudah mengerti Mana yang baik Dan mana yang buruk Saya tanya Siapa yang lebih baik Amalnya dulu Dibandingkan dengan setan Daripada anak anda Menggoda anak anda Yang kelihatan Kayaknya sudah baik Dia sudah dewasa Sudah pakai jilbab Sehingga kita sudah Mula lepas Bagi setan itu mudah Saya ingatkan Sekali lagi Firman Allah Setan akan terus Membisikan kepada manusia Hayalan Padahal setan itu Hanya memberikan Tipu daya pada manusia Ingatkan Pada generasi muda kita Jaga generasi muda kita Jangan sampai Menambah korban lagi Teman-teman sekalian Sudah banyak Berawal dari cek-cek Berakhir Dengan penyesalan Bahkan berawal dari Pembunuhan Berawal kita biarkan Mereka jalan barang Akhirnya mereka Maksiat barang Berawal kita biarkan Mereka makan bersama Tapi apa Berakhir dengan Melampiaskan Nafsu bersama Jaga generasi muda kita Jaga anak-anak kita Dan Mari kita berjuang bersama Mewujudkan Indonesia Tanpa pacaran Dan target kami Tahun 2024 Indonesia Tanpa Pacaran Terwujud Ajak teman-teman anda Untuk follow instagram Indonesia Tanpa Pacaran Like Perspek Indonesia Tanpa Pacaran Bergabung dalam komunitas Indonesia Tanpa Pacaran Terima kasih Mohon maaf Melalui sosial media Sangat terbatas Sampai ketemu Insya Allah Minggu depan Hari Sabtu ini Saya akan ke Medan Untuk kampanye Indonesia Tanpa Pacaran Tepatnya di Asahan Kemudian Minggu depannya lagi Insya Allah Saya akan mengisi Di Jakarta Timur Tepatnya di Pondok Gede Dan Insya Allah Terus kita Adakan Acara-acara penyadaran Di tengah-tengah generasi muda hari ini Terima kasih Saya Laode Munafar Penggagas gerakan Indonesia Tanpa Pacaran Mohon maaf Lebih dan kurangnya Teman-teman sekalian Apabila Yang benar itu Datangnya dari Allah Yang salah itu Datangnya dari setan Jadi jangan salahkan saya Salahkan setan saja Yang banyak salahnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh